Intro 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 Halo semuanya Sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, mungkin sebagian dari kita pernah melakukan penundaan terhadap proses belajar Dan juga terhadap proses penerjaan tugas Terlebih pada masa pandemi seperti ini, yang menghasilkan kita untuk belajar dari rumah sendiri Mungkin sebagian dari kita, motivasi belajarnya sudah mulai menurun Dan malah lebih banyak melakukan penundaan terhadap proses belajar Dan produktivitasnya pun ikut mulai menurun Teman-teman pernah gak sih mendengarkan istilah prokrastinasi? Katanya, prokrastinasi itu adalah penundaan Tapi penundaan seperti apa ya teman-teman? Nah, pada training kita kali ini, kita akan membahas dan mempelajari terkait dengan prokrastinasi Tapi sebelum dimulai, kita akan ala dulu yuk dengan para trainer-nya Pada sesi pertama, akan dibawakan oleh trainer kita yaitu Basaria Untuk sesi kedua, akan dibawakan oleh Selinda Untuk sesi ketiga, akan dibawakan oleh Marciana Dan untuk sesi yang terakhir, akan dibawakan oleh Farhan Oke, setelah berkenalan dengan para trainer-nya Sekarang saya akan coba untuk memberitahukan terlebih dahulu Topik apa saja yang akan dibahas pada setiap sisinya Materi pertama, akan membahas mengenai definisi dari motivasi dan prokrastinasi akademik Kemudian di sesi kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik dan faktor motivasi belajar Serta perilaku spesifik dari prokrastinasi akademik itu seperti apa Di sesi ketiga, kita akan membahas mengenai karakteristik dan apa penyebab dari prokrastinasi akademik Setelah itu, di sesi keempat, kita akan membahas mengenai bagaimana caranya agar kita dapat mengatasi perilaku prokrastinasi tersebut Gimana? Udah kebayangkan sekarang kita akan membahas apa saja dalam kegiatan training kali ini Sebelum kita masuk pada sesi training, berikut ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh teman-teman selama training ini berlangsung Aturan yang perlu teman-teman perhatikan Yang pertama, teman-teman carilah posisi duduk senyaman mungkin Yang kedua, siapkan kertas dan alat tulis untuk mencatat materi yang disampaikan oleh trainer Yang ketiga, wajib mengikuti dari awal training hingga akhir training Tidak boleh ada yang terlewat Pada kegiatan training kali ini, kita juga punya jargon ya teman-teman Nah sekarang saya akan memperagakan terlebih dahulu, lalu teman-teman nanti dapat mengikutinya ya Jika saya berbicara, regulate yourself, maka teman-teman menjawab Yes, I'm ready to be more productive Sekali lagi ya teman-teman, jika saya berbicara, regulate yourself, maka teman-teman menjawab Yes, I'm ready to be more productive Sekarang kita coba bersama-sama ya Regulate yourself, yes, I'm ready to be more productive Kali lagi ya teman-teman, regulate yourself, yes, I'm ready to be more productive Setelah kita jargon tadi, semoga kalian semua semakin bersemangat ya dalam mengikut training ini Langsung saja kita masuk ke dalam sesi yang pertama yang akan dibawakan oleh Basaria Halo teman-teman, saya Basaria yang akan membawakan materi di sesi pertama ini Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai definisi dari prokrastinasi dan motivasi akademik Motivasi merupakan suatu kekuatan yang mendorong suara untuk membuat suatu kegiatan Motivasi terdiri dari dua hal, yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dorongan dalam diri individu Sedangkan, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dihasilkan dari salah satu baik atau negatif yang berasal dari luar diri individu Motivasi belajar, yaitu keseluruhan daya pengerak dalam diri individu yang menimbulkan belajar Maka dari itu, motivasi memiliki peran yang penting dalam belajar Peran motivasi dalam belajar adalah menemukan gairah, merasa senang, dan semangat belajar Sehingga, individu yang memiliki motivasi belajar Maka akan melakukan waktu untuk belajar lebih banyak, lebih tekun, dan akan terdorong untuk memulai aktivitas atas kemauannya tersendiri Termaksud ketika menyelesaikan tugas tepat waktu dan gigi saat menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas Motivasi belajar juga dapat membangkitkan dan mengarahkan individu untuk mempelajari sesuatu yang baru Bila pendidik membangkitkan motivasi belajar pada anak didiknya, maka mereka akan memperkuat respon yang telah dipelajari Prokensinasi akademik, menurut Walter, merupakan kegigalan dalam mengerjakan tugas akademik dalam kerangka waktu yang diinginkan Atau menunda mengerjakan tugas sampai saat-saat terakhir Menurut Ferrari, prokensinasi akademik merupakan suatu perilaku untuk menunda-nunda mengerjakan tugas Ataupun menyelesaikan tugas-tugas akademik Prokensinasi akademik dipahami sebagai suatu perilaku yang dapat menjadi sebuah kebiasaan yang tidak efektif dan cenderung ke arah negatif Prokensinasi yang berkepanjangan tentu saja dapat mengganggu produktivitas dan juga kondisi psikis dari individu tersebut Setelah menerakan penjelasan tadi, semoga teman-teman bisa jadi lebih tahu mengenai apa itu motivasi dan prokensinasi akademik Setelah ini, kita akan masuk ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Selinda Di sesi kedua kali ini, kalian akan ditemani oleh saya, Selinda Arimesa Putri Di sini saya akan membahas yang pertama mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari motivasi belajar Yang kedua adalah faktor motivasi belajar Lalu yang ketiga adalah perilaku spesifik prokrastinasi akademik Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari motivasi belajar Motivasi belajar yang ada pada diri individu tentunya akan mempengaruhi proses belajarnya Menurut Sardinan, tahun 2003 terdapat ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki individu yang bermotivasi untuk belajar Yang pertama adalah individu tersebut tekun Tekun dalam arti dirinya dapat mengerjakan tugas sebaik mungkin sampai selesai dan tidak akan berhenti jika tugas itu belum selesai Lalu yang kedua, ulat saat menemukan kesulitan Dan yang ketiga, yaitu memiliki minat terhadap berbagai macam permasalahan seperti masalah ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya Lalu yang keempat, lebih senang bekerja mandiri Yang kelima, cepat bosan pada suatu tugas yang rutin atau hal-hal yang terkait mekanis, berulang-ulang begitu saja, jadi terkesan tidak kreatif Lalu yang selanjutnya, dapat mempertahankan pendapatnya jika individu tersebut yakin akan argumentasinya atau pendapatnya itu sendiri Lalu yang terakhir adalah, senang mencari tahu hal baru dan juga memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada Selanjutnya, saya akan membahas tentang 6 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar Dalam motivasi belajar, tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya Menurut Selametho, pada tahun 2003, ada 6 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar Yang pertama, yaitu cita-cita atau aspirasi Cita-cita disebut juga aspirasi, yang merupakan target yang ingin dicapai oleh siswa Penentuan target ini tidak sama bagi semua peserta didik Target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang Lalu yang kedua adalah, kemampuan belajar Dalam belajar, dibutuhkan berbagai macam kemampuan Kemampuan ini meliputi beberapa aspek sikis yang terdapat dalam peserta didik Seperti pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi Lalu yang ketiga adalah, kondisi peserta didik Kondisi peserta didik, biasanya tenaga pendidik lebih cepat melihat kondisi fisik Karena lebih jelas menunjukkan gejalanya daripada kondisi psikologis Misalnya, peserta didik yang kelihatan memas, mengantuk, mungkin disebabkan waktu berangkat sekolah dia tidak sarapan atau tidur yang ada malam Lalu, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar berikutnya, yaitu kondisi lingkungan Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur dari luar peserta didik atau unsur eksternal Misalnya dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat Bagi tenaga pendidik, hal ini itu sangat penting Karena mereka terlibat langsung dalam pembelajaran anak pendidiknya Tenaga pendidik perlu berusaha untuk mengelola kelas dengan sebaik mungkin Dan menciptakan suasana belajar yang senyaman mungkin Selanjutnya adalah unsur-unsur dinamis dalam belajar Unsur dinamis dalam belajar ini adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil Kadang-kadang menguat, kadang-kadang melemah Itu dikarenakan kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional Misalnya, keadaan emosi peserta didik, gairah belajar, dan juga situasi dalam belajar, setelah lain-lain Lalu, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang ke-6 Yaitu upaya pendidik mengajar anak pendidiknya Upaya yang dimaksud di sini adalah Bagaimana tenaga pendidik tersebut mempersiapkan diri dalam mengajar peserta didik Dari mulai penguasaan materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian peserta didiknya, mengevaluasi belajar, dan lain-lain Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai perilaku spesifik dalam prokrastinasi akademik menurut Milgram dan kawan-kawan pada tahun 1995 Yang pertama, yaitu suatu perilaku yang melibatkan unsur penundaan tugas baik saat menyelesaikan ataupun memulai tugas tersebut Lalu, yang kedua, menghasilkan dampak yang lebih jauh lagi Seperti terlambat dalam mengumpulkan tugas ataupun gagal dalam mengerjakan tugas tersebut Yang ketiga, yaitu melibatkan suatu tugas yang dipersepsikan sebagai suatu tugas yang penting untuk dikerjakan oleh pelaku prokrastinasi Misalnya, tugas kantor, tugas sekolah, maupun tugas rumah tangga Lalu yang keempat, menghasilkan keadaan emosional yang tidak menyenangkan Seperti perasaan cemas, panik, bersalah, marah, dan sebagainya Sekian materi yang dapat saya sampaikan Dan setelah mendengarkan materi di sesi kedua ini Semoga semuanya jadi lebih mengenal lagi ya Apa sih ciri-ciri atau karakteristik dari motivasi belajar Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar Juga perilaku spesifik apa saja sih yang ada dalam prokrastinasi akademik Dan sebelum memulai ke sesi berikutnya Mari kita penyegaran dulu yuk Kita gerak dulu bersama-sama agar kita semakin semangat Setelah itu, materi sesi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Sienna Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Gimana teman-teman setelah mengikuti dua sesi training yang tadi? Pasti juga lebih semangat kan? Apalagi kita sudah mencoba untuk bergerak bersama-sama Nah, di sesi ketiga kali ini Kalian akan ditemani oleh saya, Maris Yena Dan kita akan sama-sama membahas Apa saja sih karakteristik prokrastinasi dan penyebab prokrastinasi Nah, teman-teman Menurut Milgram, terdapat empat ciri prokrastinasi akademik Yang pertama, yaitu Adanya penundaan dalam mengerjakan tugas Yang kedua, yaitu Adanya keterlambatan dalam mengumpulkan tugas Yang ketiga, adanya Kesenjangan waktu antara kinerja dengan rencana Dan yang terakhir, yang keempat Yaitu individu lebih memilih untuk melakukan aktivitas yang menurut yang menyenangkan Dibandingkan mengerjakan tugas yang sudah diberikan Munculnya prokrastinasi akademik bukan semata-mata terjadi begitu saja Tetapi, ada penyebab yang melatar belakanginya Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya Apa saja sih penyebabnya? Ferahni menyebutkan terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya prokrastinasi akademik Sekarang, kita akan bahas secara satu persatu ya Yang pertama, yaitu Adanya pikiran irasional yang dimiliki di individu Individu menganggap bahwa setiap tugas yang diberikan Harus memiliki hasil yang sempurna Yang kedua, yaitu Adanya kecemasan karena kemampuannya sedang dievaluasi Individu merasa takut untuk gagal Sulit untuk mengambil keputusan Atau membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan tugas Yang ketiga, yaitu Timbulnya rasa malas Dan sulit mengatur waktu Atau tidak menyukai tugas yang diberikan Yang keempat, punishment dan reward juga dapat menjadi penyebab timbulnya prokrastinasi Prokrastinator akan merasa lebih aman jika tidak segera melakukan pengerjaan tugas Hal ini dikarenakan ia menganggap akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal Yang kelima, yaitu Adanya faktor lingkungan Kurangnya pengamatan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah Dapat menyebabkan munculnya prokrastinasi Yang keenam, yaitu yang terakhir Adanya faktor prokrastinasi karena tugas yang menumpuk Terlalu banyak tugas dan deadline yang singkat Dapat memicu penundaan tugas Yang dapat berdampak pada penundaan tugas lainnya Bagaimana teman-teman setelah sesi tiga kali ini Pasti sudah lebih mengertikan Apa saja sih penyebab dan karakteristik dari prokrastinasi Untuk sesi keempat Kalian akan ditemani oleh teman saya Farhan Tidak terasa ya, sekarang kita sudah masuk ke sesi keempat Teman-teman semua akan ditemani oleh saya Farhan Wan Setelah ketiga sesi tadi berbicara berbagai macam materi Dari motivasi belajar dan juga prokrastinasi akademik Pada sesi kali ini, kita semua akan belajar mengenai Bagaimana caranya untuk mengatasi perilaku prokrastinasi akademik Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku prokrastinasi akademik Adalah self-regulated learning Beberapa penelitian menemukakan bahwa Salah satu penyebab dari menjuangnya prokrastinasi akademik Adalah karena individu tersebut kurang mampu untuk meregulasi dirinya Atau kurang mampu untuk melakukan self-regulation Menurut penelitian Zimmerman dan Martinez Terdapat 10 strategi self-regulated learning Yang dapat membantu kita untuk menghindari perilaku prokrastinasi akademik tersebut Yuk kita coba bahas satu persatu strategi dari self-regulated learning Strategi yang pertama adalah self-evaluating Teman-teman bisa mencoba untuk melakukan evaluasi terhadap performa belajar Dan juga kualitas tugas yang selama ini sudah teman-teman kerjakan Dan bagaimana perkembangannya Dalam hal ini juga teman-teman bisa untuk membandingkan Antara hasil evaluasi tadi Dengan beberapa standar dan juga tujuan yang sudah dimiliki Kedua adalah organizing dan juga transform Dalam hal ini teman-teman bisa mencoba untuk mengatur atau mengorganisir materi apa yang akan dipelajari Dan kemudian mencoba mengubah materi tersebut menjadi materi yang jauh lebih sederhana Dan mudah dipahami oleh teman-teman sendiri Ketiga adalah goal setting dan planning Teman-teman bisa mencoba untuk menetapkan tujuan Dan merencanakan bagaimana proses belajar yang akan dilakukan Misalnya dengan cara mengurutkan materi apa saja yang akan dipelajari Dan bagaimana cara teman-teman mempergunakan waktu yang dimiliki Empat adalah seeking information Pada strategi ini teman-teman bisa mencoba untuk mencari informasi tambahan Selain dari materi-materi yang sudah diberikan di kelas Dan kemudian digunakan untuk mengerjakan tugas atau mempelajari materi tersebut Kelima adalah keeping record dan monitor Untuk menghindari perilaku kapasitas nasi akademik selama proses belajar Teman-teman juga bisa mencoba untuk tetap mencatat beberapa hal penting dari materi yang sedang dipelajari Penan-teman adalah environmental structure Dengan tujuan untuk membuat proses belajar menjadi jauh lebih baik Dan menghindari perilaku proses nasi akademik Maka teman-teman bisa mencoba untuk memilih atau menata tempat belajar Sehingga kalian bisa menjalani proses pembelajarannya dengan lebih nyaman Tujuh adalah self-consequences Setelah ini dapat dilakukan dengan cara membaikkan reward apa yang akan didapatkan ketika teman-teman sudah belajar Dan juga mengerjakan tugas Dan juga membayangkan panisme apa yang akan didapatkan ketika teman-teman tidak belajar atau tidak mengerjakan tugas Yang kedelapan adalah rehasin dan memory Dengan tujuan untuk menghindari perilaku proses nasi akademik Teman-teman juga bisa mencoba untuk mengingat atau memulang kembali berbagai materi yang sudah diberikan di dalam kelas Yang kesebilan adalah self-social assistance Apabila teman-teman mendapatkan permasalahan selalu proses belajar Mungkin bisa mencoba untuk meminta bantuan kepada teman, orang tua, guru, atau bahkan orang lain yang dapat membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Yang kesepuluh adalah e-fiorify Setelah teman-teman membuat berbagai macam catatan penting dari perkara yang sudah dibelajari Jangan lupa untuk meninjau atau mempelajari kembali dari catatan yang sudah dibuat tersebut Tidak terasa ya, sekarang sudah berada di penghujung kegiatan kita pada kali ini Nah, tetapi sebelum benar-benar untuk mengakhiri kegiatan kali ini Sekarang kita review terlebih dahulu yuk materi dari versi pertama sampai keempat yang sudah dijelaskan tadi Nah, apabila dapat saya simpulkan, prokrasinasi akademik merupakan perilaku menunda-nunda dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas akademik Dan terdapat empat ciri dari prokrasinasi akademik Yang pertama adalah melakukan penundaan terhadap pengerjaan tugas Yang kedua, adanya keterlambatan dalam menyelesaikan berbagai tugas Yang ketiga adalah adanya kesenjangan antara waktu yang direncanakan dengan kinerja secara aktual Dan yang keempat adalah lebih senang untuk melakukan berbagai kegiatan yang lebih menyenangkan dibandingkan melakukan kegiatan yang harus dilakukan Salah satu penimbang dari perlaku tersebut adalah karena adanya ketidakmampuan atau kurang-mampunya seorang individu untuk melakukan sub-regulation Sehingga teman-teman bisa mencoba untuk menghindarinya dengan cara melakukan kesepuluh self-regulated learning yang sudah dijelaskan di sesi keempat tadi Nah, dengan berakhirnya sesi akhir-akhir tadi berakhir bahwa pergiatan training kita pada kali ini So, don't forget to regulate yourself to lose your productivity Saya Farhan dan rakan-rakan training lainnya kami semuanya menunggu diri Sampai jumpa di kesempatan lainnya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!